Sebuah masjid di Kabupaten Ponorogo mempunyai tradisi unik selama Ramadan. Seusai sholat tarawih, para jamaah melantunkan ujud-ujutan, yakni sholawat yang menggunakan langgam Jawa. Salah satunya adalah Masjid Ali Adam, Desa Coper, Kecamatan Jatis, Ponorogo. Seusai melaksanakan sholat tarawih, ada kegiatan unik di masjid tersebut. Lantunan ujud-ujutan atau sholawat dengan menggunakan langgam Jawa dengan diiringi tabungan beduk para jamaah masjid. Tradisi tersebut sudah dilaksanakan turun-temurun selama ratusan tahun. Dipercaya tradisi ini merupakan peninggalan otentik Yay Ageng Muhammad Besari, pendiri pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari pada tahun 1600-an. Pasalnya menurut sejarah yang ada, di dekat masjid Ali Adam ini dulunya juga berdiri masjid yang sempat digunakan sementara Kiyai Muhammad Besari untuk mengajar santri-santrinya. Kegiatan di masjid Ali Adam ini setiap tahun, ya seperti ini. Jadi secara syariah, secara syariah, menurut hukum Islam juga dijalankan tradisi dari ulama-ulama terdahulu. tradisi dari orang-orang terdahulu yang sekiranya masih baik, masih update, juga dijalankan atau dilaksanakan. Syair, sholawat, diktir, ujud-ujudan, menghapalkan cipat rompuloh ini mas. Ini sejak saya belum melahir, oleh orang-orang tua, ulama-ulama di lingkungan Ali Adam ini sudah diamalkan. Dari dia sendiri, mengucapkan terima kasih karena melestarikan budaya dari anak moyang kita yang selalu mengamalkan sholawat dan ujud-ujudan tersebut. Ini mendukung Pak ya? Ya, sangat mendukung. Harapannya Pak untuk generasi muda Pak? Ini adalah generasi muda, khususnya para santriwati, santriwan, karena masjid Ali Adam ini juga banyak yang hukum santriwan-santriwati. Jadi, sholawat ujud kami mohon diteruskan dan diwestarkan supaya tidak berubah. Diharapkan generasi muda mau melanjutkan tradisi peninggalan para kiai terdahulu tersebut. Tradisi ujud-ujudan sendiri tidak hanya di masjid Ali Adam saja. Namun menyebar di beberapa masjid salah satunya yang menjadi titik awal adalah Masjid Tegal Sari, Desa Tegal Sari, Kejamatan Jetis, Ponorogo. Terima kasih telah menonton!